Barokatuh, selamat pagi, salam sejahtera. Bupati Blora Haji Arief Roman SIPMSI didampingi Ketua Komisi DDPRD Blora Gus Labib Hilmi yang juga Ketua Relawan Penanganan COVID-19 menonaktifkan sementara tim relawan unit pemulasaran jenazah yang selama ini bertugas di RSUD Blora dan RSUD Cepu pada Kamis 5 Agustus 2021 lalu. Hal ini dilakukan mengingat angka kematian COVID-19 di Blora sudah menurun, sehingga pemulasaraan jenazah sudah dapat ditangani oleh pihak rumah sakit. Dalam laporannya, Ketua DPRD Komisi DD Gus Labib Hilmi menyampaikan maksud dibentuknya relawan ini adalah untuk membantu penanganan COVID-19 untuk pemulasaran jenazah di Blora. Tujuan dibentuknya relawan ini untuk membantu pemerintah dalam menangani pemulasaran jenazah COVID-19 serta melibatkan partisipasi masyarakat sebagai relawan yang melaksanakan pelayanan pemulasaran jenazah, pasien suspek, probable, konfirmasi COVID-19. Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Blora mengucapkan terima kasih kepada para relawan karena sudah membantu Kabupaten Blora dalam hal pemulasaran jenazah. Jadi ini kan kerja-kerja yang sangat luar biasa ya, ada 60 anak-anak Blora yang sudah kemarin mendedikasikan untuk pemulasaran jenazah, karena ini angka COVID-19 semakin turun dan angka kematiannya sejari rata-rata hanya satu, sehingga bisa ditangani oleh pihak sakit. Semua memang mau dibubarkan, tapi atas aspirasi dari teman-teman, kekompakan teman-teman, ini kita tetap jadi intim relawan lah untuk kerja-kerja sosial nanti ke depan. Kita ingin mereka tetap bisa kerja sama dengan BEMDA untuk melakukan kerja-kerja yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalau jauh ini Pak, kerjanya sudah optimal atau bagaimana Pak? Iya, karena ini kan karena memang kemarin, ini kan fokus di pemulasan jenazah ya, tapi karena dipandang tadi karena angka meninggalnya sehari hanya 1-2 orang, sehingga tugasnya di-offkan dulu sementara. Jadi nanti kita tetapkan konsolidasi, untuk teman-teman ini kita rekrut untuk menjadi tim relawan, mungkin nanti namanya apa lagi kita koordinasikan, untuk bersama-sama BEMDA nanti membantu kita kerja-kerja sosial yang ada di masyarakat. Dalam acara tersebut, Bupati juga memberikan bantuan sembako dan piagam bagi para relawan yang telah membantu pemerintah Blora dalam menangani COVID-19. Tim Liputan melaporkan.